Hai, bertemu lagi dengan Maulana Squad Selamat datang, ayah bunda yang hebat Gimana nih kabarnya semua? Oke, kali ini Maulana Squad akan membahas tentang PPDB Yaitu penerimaan peserta didik baru Yang pada tahun pelajaran 2023 dan 2024 Untuk sekarang Maulana Squad akan membahas tentang PPDB jenjang SD Yuk mari disimak Jalur PPDB pada jenjang SD itu ada 3 jalur Yaitu jalur afirmasi, jalur jonasi, jalur PTO, dan anak muru Untuk jalur afirmasi sendiri itu ada 2 prioritas Prioritas pertama, untuk anak panti Untuk anak penyandang disabilitas Untuk anak-anak kesuafat karena COVID Dan terakhir untuk anak pemegang KJP Plus sekaligus PIP Sedangkan afirmasi prioritas kedua Itu untuk anak pemegang KJP Plus Anak yang terdaftar di DTKS Anak dari pengumuh di Transjakarta Bus Kecil Dan untuk anak dari pemegang KPJ PPDB ini mempunyai beberapa persyaratan yang harus ayah bunda ketahui Yang pertama, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2023 Yang kedua, harus memiliki surat keterangan kelahiran atau akte kelahiran Dan yang terakhir, itu tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran Yaitu 1 Juni 2022 Nah, seperti yang ayah bunda ketahui Di dalam PPDB itu ada proses seleksi Yang harus kita perhatikan dalam proses seleksi ini Yang pertama adalah zona kelurahan Yang kedua, pilihan sekolah Yang ketiga, usia Yang keempat, waktu mendaftar Jadi ini semua harus diperhatikan ya ayah bunda Untuk alur PPDB sendiri Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengajuan akun Yang kedua, kita melakukan verifikasi kakak Setelah kakak diverifikasi, kemudian kita akan mendapatkan token Token itu yang kita gunakan untuk aktifasi akun Selanjutnya, kita menuju proses pendaftaran Pendaftaran dengan memilih sekolah Setelah memilih sekolah, kita bisa memantau hasil seleksi Kemudian, jika kita sudah tahu kita diterima di sekolah yang mana Kita bisa melakukan lapor diri Nah, semuanya ini bisa dimulai di tanggal 15 Mei 2023 Untuk jadwal pelaksanaan PPDB, ini dibagi dalam beberapa tahapan Tahapan pertama itu untuk penyandang disabilitas Kita bisa melakukan pengajuan akun di tanggal 15 Mei sampai 14 Juni 2023 Selanjutnya, kita mendaftar dan memilih sekolah di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni Proses selanjutnya adalah verifikasi dokumen dan proses seleksi Itu bisa dilakukan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni Kemudian, kita akan mendapatkan pengumuman dari hasil seleksi tersebut Diumumkan pada tanggal 14 Juni 2023 Setelah pengumumannya keluar, maka kita harus melakukan lapor diri di tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2023 Selanjutnya, jadwal pelaksanaan PPDB untuk anak panti dan anak nakes Pengajuan akun bisa dimulai di tanggal 15 Mei sampai dengan 28 Juni Selanjutnya, pendaftaran dan pemilihan sekolah bisa dilakukan di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni Selanjutnya, verifikasi dokumen dan proses seleksi bisa dilihat di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni Kemudian, akan keluar pengumumannya di tanggal 28 Juni Setelahnya, kita bisa lapor diri di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 Untuk jadwal pelaksanaan PPDB, anak mitra Transjakarta atau KPJ yang terdaftar dalam DTKS Bisa melakukan pengajuan akun dimulai tanggal 15 Mei sampai dengan 21 Juni Selanjutnya, bisa mendaftar dan memilih sekolah di tanggal 19 sampai dengan 21 Juni Langkah berikutnya, untuk verifikasi dokumen dan proses seleksi bisa dilakukan di tanggal 19 sampai dengan 21 Juni Selanjutnya, pengumuman akan keluar hasilnya pada tanggal 21 Juni 2023 Dan setelahnya, bisa lapor diri di tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2023 Nah, untuk jalur jonasi, bisa melakukan pengajuan akun di tanggal 15 Mei sampai dengan 14 Juni Dan mendaftar serta memilih sekolah di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni Kemudian, verifikasi dokumen dan proses seleksi di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni Selanjutnya, pengumuman di tanggal 14 Juni 2023 Dan lapor diri di tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2023 Jadwal pelaksanaan PPDB, jenjang SD, pindah tugas orang tua dan anak guru Pendaftaran dan pemilihan sekolah bisa dilakukan di tanggal 12 sampai dengan 27 Juni Verifikasi dokumen dan proses seleksi bisa dilakukan di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni Pengumuman bisa dilihat di tanggal 28 Juni Dan lapor diri bisa dilakukan di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 Jadwal pelaksanaan PPDB tahap kedua bisa mengajukan akun di tanggal 15 Mei sampai 28 Juni Pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 26 sampai 28 Juni Kemudian proses seleksi di tanggal 26 sampai dengan 28 Juni Lalu pengumumannya di tanggal 28 Juni dan bisa melaporkan diri pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 Terakhir, jadwal pelaksanaan PPDB di tahap ketiga bisa mengajukan akun di tanggal 15 Mei sampai dengan 5 Juli Pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 3 sampai 5 Juli Proses seleksi di tanggal 3 sampai 5 Juli dan pengumuman di tanggal 5 Juli Untuk lapor diri, itu bisa dilakukan di tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2023 Untuk mekanisme pra-pendaftaran jenjang SD, ayah bunda bisa lihat di slide ini ya Pertama, kita harus mengisi formulir Yang kedua, kita harus mengunggah dokumen Yang ketiga, kita harus cetak tanda bukti pengajuan Yang keempat, kita bisa memantau hasil verifikasinya Dan yang kelima, kita harus cetak tanda bukti pra-pendaftaran Seperti yang ayah bunda bisa lihat di sini Ini adalah mekanisme pendaftaran untuk verifikasi kakak Pertama, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Yang kedua, kita bisa mengajukan verifikasi kakak Dengan cara mengklik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang yang kita pilih Yang ketiga, kita bisa memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi kakak Yang keempat, kita bisa mengisi data kependudukan CPDB atau calon peserta didik baru sesuai dengan kakak yang asli Yang kelima, kita bisa mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli kakak Yang keenam, tunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator Yang ketujuh, mengecek status verifikasi pada menu pengajuan akun Mekanisme pendaftaran untuk pengajuan akun Yang pertama, bisa mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Yang kedua, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang yang akan dipilih Yang ketiga, mengisi formulir secara daring Yang keempat, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan pin atau token untuk aktifasi Untuk aktifasi token, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Kemudian melakukan aktifasi akun dengan cara klik tombol aktifasi Kemudian input nomor peserta dan token Setelah input nomor peserta dan token, kita bisa mengganti pin atau token dengan password Kemudian kita bisa aktifasi token dan lanjut untuk memilih sekolah tujuan Untuk mekanisme pendaftaran pemilihan sekolah, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Kemudian melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password Ketiga, kita bisa memilih sekolah tujuan Kemudian kita bisa mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan Untuk memantau hasil seleksi, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Kemudian kita bisa memilih jenjang dan jalur yang sesuai dengan yang kita pilih Terus kita bisa mengklik menu seleksi, kemudian kita bisa melihat sekolah pilihan Setelah peserta didik mengetahui di mana mereka diterima Kemudian mereka bisa melakukan lapor diri dengan cara mengakses laman publik PPDB di https ppdb.jakarta.go.id Kemudian bisa melakukan lapor diri dengan memilih menu lapor diri Selanjutnya bisa login dengan mengisi nomor peserta dan password Dan yang terakhir mencetak tanda bukti dari lapor diri tersebut Oh iya ya bunda, ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam PPDB lho Yang pertama, apabila CPDB sudah diterima sementara di sekolah tujuan Maka CPDB tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain Yang kedua, apabila CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri Maka dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya Yang terakhir, apabila CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri Maka CPDB tersebut tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya Nah ini harus diingat ya ya bunda Oke sekian dari kami, sudah selesai untuk pembahasan PPDB kali ini Semoga anak-anak kita bisa diterima di sekolah yang mereka inginkan Dan semoga itu menjadi yang terbaik untuk mereka Semangat terus ya ya bunda Selamat mencoba dan semoga berhasil Salam sukses dari Maulana Squad